Intro Preview Halo Brodnansis, apa kabarnya? Gak kerasa udah agusus lagi ya di tahun 2021. Momennya semangat perjuangan. Untuk itu, mari kita rayakan dengan menikmati film jaman perang dunia kedua. Tahun 1940, Norwegia kebagian jatah diduduki oleh pasukan Nazi. Dan ketika momen penjajahan datang, itulah saatnya muncul seorang pahlawan. Jagoan kita kali ini bernama Max Manus, veteran perang musim dingin di Finlandia yang tampil heroik, mengobok-obok fasilitas strategis yang dimiliki oleh pihak Nazi untuk menduduki Norwegia, yaitu kapal laut. Gimana cerita lengkapnya? Ayo mari kita masuk ke luar cerita. Ketika perang musim dingin terjadi pada tahun 1939 di Finlandia, Max Manus, pemuda asal Norwegia, adalah salah seorang sukarelawan yang ikutan bertempur membela pasukan Finlandia untuk menghadang pasukan Uni Soviet. Tahun 1940, ia pun lepas tugas dan pulang ke Norwegia. Max Manus kembali bertemu dengan sobat-sobatnya sesama anak muda. Pada tahun itu, negaranya sudah diduduki oleh pasukan Nazi Jerman. Timbulah ide untuk melakukan perlawanan. Pertama yang mereka lakukan adalah membuat sebuah kantor berita sendiri. Mereka akan melakukan counter terhadap propaganda pihak Nazi. Namun sebagai sebuah kelompok newbie, mereka memang bersemangat, tapi pergerakannya terlalu ceroboh. Mereka menempelkan poster-posternya di saat hari terang. Suatu waktu, aksi mereka terlihat oleh mata-mata pihak Nazi. Tapi di lain pihak, aksi mereka pun menarik perhatian kelompok pejuang yang dikepalai oleh Jens Christian Haug. Mereka pun saling kontak. Kelompok pejuang yang sudah lebih terorganisir ini menawarkan mereka untuk mendapatkan pelatihan militer di bawah Komando Angkatan Bersenjata Negara Inggris, agar mereka lebih kapabel lagi dalam hal pertempuran. Pada waktu itu, Inggris merupakan kiblat dari politik Norwegia dalam menghadapi Jerman. Suatu hari di bulan Januari 1941, sekelompok pasukan Nazi sudah berada di dalam apartemen Max Manus. Rupanya dia sudah lama diintai oleh pihak Nazi. Bukti yang ditemukan mereka di apartemennya pun sangat memberatkan. Mereka menemukan bom rakitan yang disimpan di kolong ranjang. Max Manus hendak ditindak, namun dengan nekat, dia melarikan diri dan terjun lewat jendela. Akhirnya Max pun dirawat di rumah sakit. Di dalam rumah sakit, Max berkenalan dengan perawatnya yang bernama Liv. Melalui Liv, Max bertukar pesan dengan kompulotan pejuang di luar. Suatu hari, Liv menyelipkan sebuah alat di dalam baki makanan Max. Dengan alat itu, Max membuka gipsnya dan kemudian kabur lewat jendela lagi. Atas permintaannya juga, Max kemudian memukul Liv, agar berkesan bahwa Max kabur atas kehendaknya sendiri. Keberhasilan kabur yang kedua kalinya itu membuat penasaran seorang pimpinan Gestapo terhadap Max Manus. Orang itu adalah Siegfried Femmer. Max sendiri kabur dan akhirnya merapat ke Akademi Pelatihan Militer Inggris yang berlokasi di Skotlandia untuk menjalani pendidikan. Di sana dia diterima oleh Kapten Lingge yang sudah mendengar namanya sebagai orang nekat si peloncat jendela. Di sini juga dia bertemu dengan kawan karibnya dari Oslo, yaitu Kopral Graham yang udah duluan merapat menjalani pendidikan. Mereka pun barengan menjalani pelatihan di sana. Dari mulai latihan stamina sampai pada latihan skill. Di sini mereka mendapatkan pelatihan cara untuk mensabotase sebuah kapal karena ternyata kerjaan masang ranjau gak segampang itu guys. Mereka berdua sebelumnya udah punya ide untuk melakukan sabotase terhadap kapal perang Nazi. Mereka mengajukan sebuah operasi kepada pihak militer Inggris. Saat itu sebetulnya pengajuan mereka ditolak karena Kopral Graham dianggap masih miskin pengalaman militer. Hanya Max yang dianggap kapabel. Namun Max gak mau pergi sendiri. Dia ingin rencana sabotase kapal laut Nazi yang sudah ia rancang bersama Graham akan bisa dilakukan bersama. Akhirnya ia melobi komandan akademi pelatihan agar Graham diizinkan untuk ikut operasi. Komandan tadinya menolak karena rencananya Graham akan lebih dikonsentrasikan untuk menjadi pelatih akademi. Namun akhirnya ia meluluskan juga permohonan Max. Dengan menggunakan parasut, mereka diterjunkan balik ke wilayah perbatasan Norwegia. Mereka pun mulai melakukan planning mereka untuk melakukan sabotase terhadap kapal perang Nazi. Perbekalan ranjau yang diakomodir oleh pasukan Inggris pun mulai dipersiapkan. Operasi Mardonius, Dermaga Oslo April 1943 dengan perahu sekoci, Max Manus dan kawan-kawan merapat menuju Dermaga. Mereka pun mulai mendekat kedua buah kapal laut, Max dan Graham di kapal yang satunya. Kondisi yang gelap memungkinkan mereka bisa leluasa untuk bergerak dan ranjau pun mulai dipasang pada dinding kapal. Sekarang tinggal bagaimana caranya untuk balik. Max yang duluan gerak ternyata terhadang oleh lampu sorot Dermaga yang tiba-tiba dinyalakan. Mereka pun kembali mundur untuk sementara. Mengamati kondisi, akhirnya Max dengan berani menyeberangi perairan untuk mencapai sisi Dermaga di sebelahnya. Mereka terhindar dari pengamatan perahu Nazi yang datang untuk melakukan patroli. Dua perahu sekoci itu pun berhasil lolos dari Dermaga untuk mencapai perairan Swedia. Esok siangnya dengan diamati dua rekan Max dari atas bukit, mereka menyaksikan dua buah kapal perang Jerman meledak akibat dari ranjau yang telah dipasang Max malam sebelumnya. Operasi Mardonius berhasil sukses. Untuk merespon aksi ini, Komandan Siegfried berusaha untuk masuk ke antara orang Norwegia agar dia bisa mendapatkan info. Dia mendekati Solvik, cewek Norway, salah seorang pegawai di kantor markas Nazi. Max dan Graham pun sampai di perbatasan Swedia. Mereka langsung merapat ke gedung kedutaan Inggris untuk menghadap Tante Tiken, administrator perwakilan Norwegia yang ditugaskan untuk ngebase di sana. Tante Tiken yang ternyata cantik ini langsung menarik perhatian Max. 7 Juni 1943, akhirnya Max dan Graham lulus dari Akademi Militer Inggris. Komandan dari pihak Inggris sangat terinspirasi dengan keberanian Max dalam kesuksesan operasinya. Berkat keberhasilan operasi yang pertama, kini Max akan dimodali fasilitas peralatan yang lebih oleh pihak Inggris. Di Norway sendiri perkembangan terjadi. Sigmund, salah seorang rekan Max yang ikut dalam operasi Mardonius, telah tertangkap dan dieksekusi. Solvik mengetahui kabar itu dari ibunya Sigmund yang memohon pengampunan terhadap anaknya. Si ibu sendiri gak tahu kalau anaknya ternyata sudah mati. Cewek Norwegia ini pun jadi ngambek abis. Dia meminta untuk resign. Namun Sigrid yang sedang berusaha membangun koneksi dengan warga Norway tidak melepasnya. Ia membujuknya untuk tetap stay ngantor. Balik ke Norwegia, Max kedatangan seorang teman lemanya yang baru keluar dari penjara Nazi, yaitu Colbein. Naga-naganya orang ini sekarang langsung bergabung dengan kelompok pejuang pimpinan Max Manus. Suatu hari, Max dan Graham diminta untuk datang ke wilayah dalam kota Oslo. Salah seorang pembawa pesan dari kelompok pejuang yang bernama Gunnar mengabarkan bahwa pemerintah Norwegia, Taklukan Jerman, akan mewajibkan para pemuda Norwegia untuk turun menjadi sukarelawan bagi pasukan Nazi. Untuk itu mereka harus menghancurkan data-data penduduk warga Norwegia. Yang pertama dilakukan di kantor Departemen Tenaga Kerja, operasi berjalan sukses. Dan yang kedua adalah data yang disimpan di rumah kepala polisi Kielan. Mereka berhasil mendobrak masuk, hanya ada istrinya yang ada di sana. Lemari data itu ternyata memang telah diamankan ke rumahnya. Karena berada di lokasi apartemen, akan risikan apabila mereka meledakan lemari tersebut. Maka dari itu, Max memutuskan untuk membakar dokumen tersebut satu per satu dalam cerobong perapian. Kerjaan itu pun mereka lakukan sampai pagi. Akhirnya lokasi mereka keburu kecium oleh pihak Nazi. Geng pejuang pun segera lari, tapi pihak musuh sudah keburu berada di sekitar lokasi. Akhirnya pengejaran pun terjadi. Per, salah seorang teman pejuang, menjadi korban dari satu grup tentara Nazi yang habis kemudian dihajar Max Manus yang keberadaannya tidak mereka sadari. Max sendiri akhirnya dikejar pengendara motor dan mengalami luka tembak pada lehernya, tapi kemudian dia berhasil menebak balik mereka. Max pun lanjut berlari, namun nasibnya harus berada di ujung tanduk ketika seorang periburan Nazi berhasil menemukannya. Nasib baiknya kembali datang. Lars Emil, salah seorang temannya, tiba-tiba muncul untuk membantu. Sehingga akhirnya, Max berhasil membunuh periburan Nazi itu, meskipun Lars Emil harus menjadi korban pada momen tersebut. Siegfried Femmer sangat penasaran dengan pejuang Norway yang bandal ini. Ia telah menyiksa salah seorang pejuang untuk mengorek keterangan tentang keberadaannya. Sementara itu, Max dan Graham kembali merapat ke Stockholm, Sweden untuk menemui Tante Ticken. Pada momen itu, Max makin tertarik sama si Tante ini, yang ternyata setelah obrol-mengobrol, status pernikahannya lagi diambang cerai. Mereka pun ngobrol makin dalam dan berakhir di kamar hotel Max dan nyaris mereka melakukannya, namun saya nggak jadi. Tante Ticken belum tebleng-tebleng amat. Dia masih waras, dia punya anak yang lagi nunggu di rumah. Dia pun memutuskan untuk pulang meninggalkan Max sendiri di hotel. Suatu hari karena sebuah kesalahan yang konyol ketika mencoba sebuah pistol baru, Max Manus mengalami kecelakaan. Akhirnya ia pun dirawat dan disarankan agar ia pergi ke Sweden untuk memulihkan kondisinya. Operasi pejuang di Oslo pun dilakukan tanpa Max. Graham dan Talak mendapatkan kontak bahwa seseorang ingin bertemu dengan mereka di sebuah kafe. Katanya orang ini punya info penting mengenai Gestapo. Akhirnya mereka berdua mendatangi kafe yang ternyata itu adalah sebuah jebakan dari pihak Nazi. Gregor Scram menjadi korban pada pertempuran itu. Sementara itu, Talak masih hidup meskipun kondisinya terluka parah. Di bawah komando Siegfried Femmer, ia pun ditahan dan menjalani siksaan. Talak tetap tidak mau buka mulut untuk membocorkan rahasia kelompoknya. Tante Ticken dengan berat hati menyampaikan kabar itu kepada Max. Segera Max bergegas pergi dari tempatnya dirawat ketika ia mendengar kabar tersebut. Max tidak menghiraukan Tante Ticken yang memintanya untuk tetap stay di Sweden karena kondisinya sangat berbahaya. Max ingin menyelamatkan Talak. Namun ternyata, Talak, orang yang hendak dibebaskannya ini udah gak sanggup menahan sakit akibat siksaan. Ia memutuskan bunuh diri di dalam selnya. Max sangat terpukul mendengar kejadian tersebut. Kemudian malamnya, seseorang datang melapor ke markas Max. Orang yang bernama Roy Nielsen ini mendapatkan info bahwa 300 ribu pasukan Jerman akan segera bergerak untuk melakukan invasi ke daerah barat Eropa melalui Norwegia. Mereka sudah menugaskan Gunnar untuk meledakan rel kereta api. Sekarang tinggal mengurus wilayah perairan. Max diminta untuk turun tangan. Kapal laut SS Donau adalah kapal kargo yang dipakai sebagai transportasi pasukan tentara Nazi dalam invasinya ke Norwegia ini. Mereka mengincar kapal kargo ini untuk disabotase dan ditenggelamkan. Dengan menyamar sebagai tukang listrik, ketiga sekawan itu, Max Manus, Colbain, dan Roy Nielsen masuk ke dalam dermaga. Kebetulan Roy Nielsen pernah bekerja di tempat ini. Masuk ke dalam dermaga, mereka langsung merapat ke sebuah gudang yang terhubung dengan lorong menuju kolong dermaga. Sementara Colbain menjaga di atas, Max dan Roy turun ke bawah. Kali ini mereka harus sangat berhati-hati. Setelah kejadian tempoh hari, penjagaan kini dilakukan lebih ketat. Tentara Nazi tiap beberapa menit melakukan tembakan ke pinggir dermaga sebagai bentuk antisipasi. Dengan menggunakan perahu karet yang mereka bekal, Max pun mulai mendayung menuju pinggiran dinding kapal SS Donau. Max menempelkan dua ranjau yang ia persembahkan untuk Talak dan Greggers. Selesai melakukan pekerjaan itu, sebuah tembakan penjaga dermaga tiba-tiba datang nyerempet-nyerempet hampir mengenai mereka. Perahu karet itu pun kempes jadinya terkena peluru. Max dan Roy kepaksa harus berenang menuju pintu lorong. Tapi mereka harus ganti baju dulu agar penjaga gak jadi curiga. Demikianlah, mereka pun akhirnya keluar dermaga tanpa ketahuan. Sangat ironi sih memang, pasukan Nazi yang superior itu di berbagai lokasi operasi justru seperti tanpa mudah sekali dikecoh oleh penduduk lokal. Mereka pun kemudian berpisah, Max manus langsung cabut menuju Sweden. Kapal SS Donau pada akhirnya memang berhasil disabotasi dan karam di perairan dekat kota Drobak. Siegfried Femmer benar-benar merasa kena jab dengan aksi ini karena sebelumnya pula beberapa jalur kereta api yang melintasi Norwegia sudah sukses diledakan. Namun kesuksesan operasi itu tidak membuat seorang Max manus bergembira. Harusnya ia bisa merayakan dengan CS-nya Gregor Scram, orang yang telah memberi ide operasi tersebut. Ia pun mengunjungi Tante Tikan untuk berbagi keceriaan. Namun kali ini nasib seperti tidak berpihak kepadanya. Tante Tikan sudah rujuk dengan suaminya yang orang Inggris. Max ditinggal sendiri di jalanan dalam suasana hujan salju yang dingin. Siegfried Femmer merespon kejadian itu dengan tindakan yang radikal. Kali ini dia menginstruksikan untuk langsung menghajar semua daftar orang yang selama ini dicurigai dari kelompok pejuang. Tim Jerman melakukan sapu bersih. Roy Nielsen mati ditembak di tempat. Begitu pula dengan para pejuang lain. Gunar yang licin ini masih berhasil lolos dan datang ke tempat persembunyiannya Max Manus. Dia menginformasikan bahwa kawan pejuang sudah banyak yang habis dibantai. Kini pasukan Nazi sedang menghubung rumah Kolben. Max yang disarankan untuk segera balik menuju Swedia tidak menggubrisnya. Dia tidak bisa kabur tanpa berusaha untuk menyelamatkan Kolben. Dia mendatangi apartemennya. Max mengintip dari balik pintu pasukan Nazi sudah mengepung apartemen temannya itu. Sedangkan ibunya Kolben sendiri sudah meninggal duluan di eksekusi. Max tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu pun berlalu akhirnya 8 Mei 1945 lewat sebuah siran radio diumumkan bahwa pimpinan besar Nazi Jerman Adolf Hitler telah meninggal di persembunyiannya. Itu tanda menyerahnya pihak Jerman dan kemerdekaan bagi negara-negara yang mereka duduki. Rakyat Norwegia menyambut momen itu dengan sukacita. Sigfried Femmer sang pemburu pejuang Norwegia kini sudah berada di ruang tahanan. Dia dikunjungi oleh Max Manus. Sekarang mereka alih posisi mantan bos Nazi ini yang kini menjadi pihak yang inferior. Namun demikian ia masih bersikap sportif. Sigfried Femmer memuji Max Manus sebagai prajurit yang cekatan karena kesuksesannya selalu berhasil lolos dari sergapan pasukannya tempoh hari. Max hanya merendah demi menaikkan mutu. Itu cuma kebetulan aja bro. Tidak ada kekerasan dalam momen itu kedua ripala berat ini menghabiskan momen mudut bareng di dalam ruangan sel. Namun sementara orang di luaran merayakan kebebasan Max Manus ngerem sendirian di rumah bekas markas mereka dulu. Perayaan tanpa orang yang bisa diajak berbagi tidak ada artinya. Max terus ngerem di ruangan itu mabuk selama beberapa hari berusaha melupakan luka di hati sampai akhirnya suatu hari Tiken yang menemukannya. Max mengungkapkan kepada Tiken apa yang ia rasakan. Perang telah usai kini dirinya hanyalah serdadu yang tidak lagi diperleukan. Dia kini tidak punya teman pekerjaan dan juga tidak punya kamu Tiken. Si tante ini terenyuh mendengar curahan hati sang pahlawan perang ini. Ia pun merangkulnya dan kemudian mengajaknya keluar untuk menikmati udara kemerdekaan sambil ajojing tipis-tipis. 7 Juni 1945 Max Manus ditempatkan satu mobil dengan Raja Norwegia untuk berkeliling kota pada momen parade kemerdekaan negara Norwegia. Melihat kegembiraan rakyat Norwegia kini semangat hidupnya mulai bangkit lagi. Dua tahun kemudian setelah Tiken resmi cerai dengan suaminya yang asal Inggris itu Max pun menikahi Tiken dan langgeng sampai akhir hayatnya. Demikian kisahnya Bro dan Sis sebuah kisah heroik perjuangan seorang pemuda Norwegia dalam masa Perang Dunia Kedua. Kita tim senetok cabut dulu sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao!